Situasi keamanan di Myanmar semakin panas dengan bertambahnya korban jiwa keibat kekuasaan junta militer Pascha Kudeta. Kondisi seperti ini tidak hanya sekali terjadi. ASEAN sejauh ini meminta Myanmar agar mengedepankan dialog penyelesaian konflik. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Dina Praptoraharja, mantan perwakilan Indonesia untuk Asian Intergovernmental Commission on Human Rights. Halo, selamat malam Ibu Dina. Selamat malam, Mbak. Ibu Dina, kita sudah lihat situasi terkini di Myanmar di mana junta militer semakin keras menghadapi aksi demonstran dan sejak Kudeta militer dilaporkan lebih dari 50 orang demonstran tewas. Sebagai mantan perwakilan Indonesia untuk Komisi Hal Asasi Manusia ASEAN, apa yang dapat Ibu Cermati dari kondisi ini? Sejauh mana kemudian kekerasan ini akan terus berlangsung? Saya melihat bahwa setiap negara, masuk juga negara-negara ASEAN maupun negara-negara besar, masih punya kesulitan untuk memahami nature atau sifat dari kekerasan yang berkembang ini. Semua masih berpikir bahwa ini merupakan masalah antara kelompok yang kesempatan dan dipemilu. Padahal kalau dipikir-pikir secara lebih lengkap, satu hal yang harus menjadi fokus, dimanapun tingkat internasional melakukan pembunuhan terhadap kelompok masyarakat sipil, apalagi dari penguasa negara pada warga negaranya, itu adalah suatu kejahatan. Jadi kejahatan itu jelas termaksud dalam Konpensi Genewa 1949 lengkap dengan semua protokolnya, serta dalam hukum militer pun itu sangat dilarang dalam International Military Tribunal, hal ini diharamkan. Jadi dalam situasi perang sekalipun, kelompok sipil haram hukumnya untuk dihukum dengan cara dibunuh. Dan kita lihat bahwa yang kedua itu yang memprihatinkan adalah sejak ASEAN mengeluarkan statement menteri-menteri luar negerinya, justru yang terjadi adalah peningkatan jumlah pembunuhan terhadap sipil. Dan kita tahu jumlah orang yang dibunuh itu tak terlalu besar, dan mereka dilembak sniper ya. Jadi langsung satu di kepala, dan yang dibunuh ini anak-anak siap universitas, jadi sekitar 18-19 tahun saja. Dan mereka didatangi ke rumahnya, bahkan dibunuh di hadapan orang rumahnya, hanya karena mereka berdemonstrasi. Jadi ini sangat beda dengan masalah konflik pesenjata, yang mungkin pemerintahnya bolehlah sama-sama mengeluarkan senjata. Itu pun terhadap masyarakatnya sendiri itu haram sekali hukumnya. Jadi sebenarnya sikap negara-negara di dunia sekarang masih terlalu lembek, terhadap militer Myanmar. Itu yang harus betul-betul kita kermati ya. Ini sangat-sangat memperhatinkan situasi di Myanmar ini. Kita juga tahu bahwa sejak kudeta militer terjadi pada Februari awal, ini negara-negara ASEAN sudah mengeluarkan statement, meskipun masih normatif kalau kita lihat untuk mendorong rekonsiliasi, kemudian komunikasi yang lebih-lebih lunak begitu. Apa yang Ibu Dida lihat di sini? Mengapa ASEAN begitu sulit untuk bisa mendamaikan, atau membuat situasi mendorong kedamaian yang ada di Myanmar? Pertama, saya harus sampaikan dengan terus terang ya, bahwa dalam situasi yang seperti ini, negara-negara punya investasi besar di Myanmar, dan itu mereka adalah anggota-anggota ASEAN, memilih untuk tidak melakukan apapun, seminimal mungkin menganggap ini sebagai masalah dalam negeri Myanmar. Itu titik awalnya. Jadi ketika Indonesia menawarkan posisi untuk lay bersikap, itu yang dihadapi. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, Indonesia pun melihat bahwa masalah seperti ini bisa diselesaikan dengan cara mendudukan semua pihak, dan menyuarakan bahwa semua pihak harus menahan diri. Ini juga pengilu sebenarnya dari posisi kita. Karena sipil sekedar berdemonstrasi, dan mereka berdemonstrasi karena mereka sudah ikut pengilu, dan hasilnya dikhianati oleh militer. Semata-mata tanah militer mengatakan bahwa mereka harus tetap berkuasa. Dan kita sudah tahu, sejak pemilu-pemilu sebelumnya pun, militer Myanmar berkali-kali mengubah konstitusi, hanya demi mempertahankan kekuasaannya. Jadi kalau Indonesia menyuarakan dan sepakat dengan negara yang lain, yang juga ingin lembut terhadap militer Myanmar, maka itu satu jalan yang seluruh. Karena tadi kembali ke poinnya tadi, ini bukan sengketa pemilu biasa yang kemudian membuat semua orang bisa duduk bersama di satu meja. Dan bukan forum menu lah. Karena ini saya tegaskan, ini bukan tempatnya untuk Menteri Luar Negeri untuk bicara soal ini. Apalagi kalau yang kita temui adalah Menteri Luar Negeri yang dirujuk oleh Bintang Militer. Itu juga suatu kesalahan tersendiri di situ. Meskipun secara historis sedikit mirip ya Indonesia dengan Myanmar, pernah dipimpin oleh seorang jenderal tentara begitu? Ya, karena Indonesia waktu itu transisi menuju demokrasi. Jadi, dan kita sudah melalui pemilu dan hasil pemilu berjalan diperafkan. Karena di Myanmar ini adalah gerakan demokrasi, demokrasi yang berhadapan langsung dengan militer yang melumpas mereka, membunuh semua saja yang berusaha untuk mengatakan bahwa yang menang adalah pemiliter, pemilu, 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 pemilu. Tapi yang idealnya harus dilakukan menurut Ibu Dina apa? Yang konkret begitu? Jadi yang pertama, saya inginkan bahwa pertama, militer itu harus di-out, di-bilangkan semua pengakuan internasionalnya. Jadi, kesiapan mereka untuk mewakili Myanmar, baik sebagai diplomat maupun pemimpin negara, harusnya tidak diakui lagi oleh negara-negara di dunia. Apalagi di ASEAN. Karena jelas yang dilakukan itu merupakan kejahatan terhadap manusiaan dan terhadap warga negaranya. Yang kedua, senjata harusnya dipantau secara internasional pergerakannya dan dihentikan pasokannya ke Myanmar. Itu gerakan yang paling sensible dan percaya. Yang ketiga, di tingkat internasional seperti UN Security Council, seharusnya bisa lebih tegas dengan segera melakukan hukuman dan mengatakan penghentian keras kegiatan militer di Myanmar. Jadi, kehadiran pihak internasional di sana adalah untuk menghentikan kegiatan militer di Myanmar. Ini Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengecam kudeta militer tersebut. Meski demikian, Dewan Keamanan PBB gagal untuk menyepakati pernyataan bersama karena Tiongkok dan Rusia menolak mendukung pernyataan yang mengutuk aksi kudeta militer tersebut. Sementara yang terbaru nih, Ibu Dina, militer Myanmar dilaporkan menyatakan siap menghadapi sanksi dan isolasi. Bagaimana Ibu Dina melihat situasi ini? Apakah karena Myanmar merasa mendapatkan dukungan dari Tiongkok dan Rusia? Karena dari penelusuran saya di lapangan, pihak militer di Myanmar itu sebenarnya sudah siap untuk melakukan kudeta sejak mungkin 3-4 tahun lalu, sejak kasus robinnya itu lepus. Jadi, negara-negara di sekitar ASEAN khususnya yang paling dituahkan oleh Myanmar adalah Thailand. Jadi, militer Thailand itu adalah sahabat dekat dari Myanmar, militer Myanmar. Jadi, ibaratnya pintu belakang, Thailand itu pintu belakang bagi pemerintah. Kalau kerjasama dengan Cina itu tidak berjalan dengan optimal, dia pasti akan minta tolong pada Thailand. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, riset sekali di kawasan-kawasan perbatasan. Kalau sampai di tingkat internasional, terjadi sanksi, tetapi mereka tidak memperhatikan nasib para kaum sipil dan tetap membiarkan militer memegang sebuah, maka mereka bisa dibunuh dengan lebih kegi sebenarnya. Karena seperti orang sudah siap dibunuh ya, lalu pintu-pintunya dikubah, ini tersebut dari lakon yang lebih lagi kepada masyarakat di Myanmar. Kalau pembunuhan itu begitu mengerikan oleh junta militer, ini masalahnya kondisi darurat ini diberlakukan oleh junta militer. Sebenarnya, jika Anda mencermati perkembangan yang terjadi sejauh ini, bagaimana Anda melihat yang terjadi di Myanmar ini? Apakah bisa berdampak pada keamanan atau keamanan kawasan di Asia Tenggara? Nah, ini kita juga harus hati-hati dengan narasi yang menunjukkan oleh pihak militer. Jadi, kalau dalam konstitusi 2008 di Myanmar, maka pihak junta militer punya hak untuk berkuasa ketika situasi itu mengalami ancaman disintegrasi akibat kegiatan terpasang, terutama yang sifatnya bersenjata. Tapi, Anda bisa lihat kan, waktu awal pertama 1 Februari itu dimandalkan, sebenarnya tidak ada yang pegang senjata selain militer. Dan sampai hari ini pun, yang pegang senjata itu hanya militer. Jadi, siapa yang mau melakukan disintegrasi tanpa senjata, ini yang kita harus clear, betul. Dan yang melakukan pembunuhan pada warga negaranya sendiri, itu kan militernya. Dan selama bertahun-tahun, partai yang berkuasa di sana, partai yang harusnya bisa berkuasa, partai yang lebih, itu selalu menang dalam milik. Dan konstitusinya diubah terus supaya hal itu tidak terjadi. Jadi, karasi dari militer, ini harus kita watpadai betul. Karena memang cara militer di sana untuk tetap bertahan, adalah jangan memastikan bahwa stabilitas itu tidak terjadi, asalkan militer yang berkuasa. Itu yang mau dia suarakan. Baik, baik. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang lebih konkret. Kita tunggu dari negara-negara di kawasan. Terima kasih Ibu Dina sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.